Intro Balik lagi ke channel Cetrak Cetrak Kali ini kita kedatangan tamu namanya Peter Julio Tariga Selamat datang Ada back soundnya sekarang Channel Apa kabar? Channel Channel apa? Lo ngomong tadi channel Channel apa channel? Channel Channel ya? Iya Oke Nge-cut lagi deh gue Terus aja, terus aja, terus aja Apa kabar, Pete? Eh, panggil Ini udah Peter Evolution ini ngeri banget nih Kala negara ya Ini apa kabar? Sekarang sibuk apain? Eh, sekarang sibuk Masih di dunia fotografi Dunia fotografi ya? Kok gak pernah keliatan sih? Kemana aja? Kalo keliatan Ada kali gue Lo aja gak main soswek Lo main soswek nge sih? Gak main Kurang update Kurang update Jadi kesibukannya apa nih? Di dunia fotografi tuh lebih spesifiknya di bidang apa? Kebetulan kan gue Begitu masuk di dunia Setelah berapa tahun masuk di dunia profesional Langsung memakamkan diri Jadi Beding fotografer Oh begitu ya Mungkin sebelum masuk ke sana Bisa cerita dulu Secara singkat Sejarah fotografinya Gue? Iya dong Masa orang lain Bukan sejarah fotografi Gak sejarah Sejarah lo motret Maksudnya Sejarah lo motret Lagi itu Main Udah main di Apa ya Kala dulu Ngomongnya apa ya Ngomong komersil fotografi Udah sempet main Tapi Gue lucu nih ya Sama temen kita juga Nanti mungkin dia jadi membicara juga disini Sempat lagi itu sama Aldi juga Tapi Kontrak lagi itu adalah satu brand terkenal di Jepang Belum apa-apa Gue udah somasi mereka Belum apa-apa Kontrak udah gue Udah ributin Makanya gue pikir Kayaknya gue gak cocok disini Kayaknya gak cocok gitu Gak cocok di dunia komersial fotografi Ya karena gue rese banget Gue rese banget Langsung kayak gue liatin kontrak Terlalu detail Terus Gue kayak Agensinya Pelat pembayaran Gue langsung Ngesu mereka Bikin penalti lah Gitu lah Penalti kan bukan Kalau komersil fotografi Begitu Ada term-termnya Makanya kan gue gak tau Gue kan gak ngerti Maksudnya lagi itu baru motor Jun Terus akhirnya ada sedikit Miskomunikasi Miskomunikasi Sedangkan dia juga Termasuk agensi gede Gue pikir Kalau gue terusin Kayaknya jadi Orang seru Tapi sama brand itu Sebenernya sama brand Yang gue kerjain itu Sebenernya Apa namanya Dia oke-oke aja Tapi hari yang gak Udah Kayaknya gak cocok Makanya masuk ke dunia wedding Terus Lagi itu Ini juga lah Termasuk Di Kalau komersil gitu kan Alat Sama Yang intinya gak cocok lah Intinya gak cocok Jadi berapa tahun Sudah berkarir Dari fotografi Kalau di wedding itu Mungkin lebih kurang 15 sampai 15 tahun 15 tahun 15 tahun Hanya foto wedding Waktu itu Sebelumnya gue jurnalis juga Kerja di media Tapi itu bisa dibilang Ini gak sih Profesi Iya lah Karena kan itu Apa namanya Awal karir lu Dari sana kan Nah gue sebenernya Sekolah aja Sekolah jurnalistik Gue sekolah jurnalistik Terus Dapet Lagi itu PKL Di majalah Sebuah majalah Dewasa Ya sebut aja Majalahnya kali ya Gak apa-apa Majalah popular Lagi itu sempet Setahun PKL disana Terus Sempet juga Bantuin matra Setahun Terus Akhirnya masuk Di Koran Merdeka Lebih kurang setahun juga Terus Sempet juga main di PH Multivision Setahun Terus Akhirnya Ada temen Menawarin Di wedding Ceritanya juga lucu Sebenernya Gue masuk wedding itu Sebenernya Kalau gue bilang Gak semua juga Orang wakal bisa punya Kesempatan sama gue Soalnya gue Masuk wedding itu Portfolio gue Foto-foto Chaos bro Bukan foto-foto wedding Foto jurnalistik justru Foto jurnalistik justru Kenapa Kawan itu tertarik Nah Ada namanya Mungkin temen-temen tahu saya 15 tahun berkarir foto itu Di Aksio Aksio ya 2002 2003 2004 Konser itu sering Reguler Secara reguler Dilakukan Konser gerejanya dia Terus Dia yang Official photographer Gue dateng Motret As liputan Nah Setiap kita ketemu Dia selalu bilang Fit lu mau gak Motret di kantor gue Bantuin gue dong Gue putu fotograf For wedding Tapi gue Ngeliatnya Apaan sih gitu Jadi Tiga tahun Dia nawarin itu Gue gak pernah Tapi Itu sebenernya Interes gak di foto wedding Awalnya Enggak Sama sekali Enggak Oke 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 Berarti Setelah ajakan keberapa Akhirnya memutuskan Untuk kesana Bagaimana Nah 2003 2003 Nah lo tahun diri kan Jadi Gini Gue sama Kiat ini Sebenernya berteman Dari tahun 98 Iya kan ya 96 96 ya Iya lah Kita dari 96 ya 96-98 96 Kita berteman 97 Lu putusin gue Atau lu putusin gue Putusin karena Makan nasi goreng Gak jelas Lu Lu Tiba-tiba Demen cewek gitu Iya Normal lagi Gitu Enggak Jadi 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 Tahun apa Tadi gimana 2000 Di tahun 2003 kan Ditawarin sama si Awin 2001 2002 2003 Ditawarin itu sama dia 2003 2003 gue married Lu juga yang moto kan Lu juga yang moto 2003 gue married Terus Biaya hidup gue Makin tinggi Oke Nah biaya hidup gue Makin tinggi Gue mikir-mikir Kayaknya gaji gak cukup nih Kalau gue dapet dari sini doang Bener Bener Nah Si Awi Di tahun 2004 Masih sama juga Penawaran yang sama gue Lu masih mau gak Yang sampe ini Gue sampe ini nih Gue sampe datengin fotografer Dari Singapura nih Lu join dong sama gue Gitu kan Oke Ya gue bilang Tapi dia kan gak tau Dia taunya kan gue cuman Kenal pas foto panggung doang Iya gak ada portfolio yang mendukung Gak ada Nah terus Lu dateng ya gitu Itu pun sebenernya gue gak terlalu respon Ada satu Kali Gue ada meeting di Plaza Indonesia Lagi itu masih ada buka Starbuck kalau gak salah Baru-baru buka deh Terus Gue kesana Terus gue lagi itu kekurangan duit Gue antri di ATM Pas lagi di antri di ATM Awi itu di depan gue Gue gak tau Terus pas gue ngerti Kayaknya gue kenal di depan dia Gue tegor dia Langsung terjadi membicarakan itu lagi Lu dateng buruan Lu udah gusuh dateng Kenapa sih gitu Gue tau lu gak punya duit kan Gue tau lu BU Nah akhirnya Akhirnya Gue pikir gak salah Gue dateng Gue dateng Akhirnya singkat cerita Gue dateng Gue bawa portfolio Eh gue pikir gue bingung juga Portfolio apa yang mau lu bawa kan Iya Karena dia bilang wedding Gue gak tau Gue bawa lah foto-foto chaos kita Yang kita mau track 98 itu Nah gue bawa lah kesana Gue bawa kesitu Pas gue Betul lagi tuh Kantor dia masih di interkontinen Interkontinen Kotel Iya bitkelasa Bitkelasa Oke Nah itu tahun 2000 2004 2004an kayaknya deh Gue dateng 2004 Bulan Kalau gak salah itu Bulan Bulan-bulan segini juga Bulan-bulan 5 Ya bulan-bulan 5 Nah gue dateng Gue kasih Gue dateng Terus Dia lihat kerjaan gue Langsung dia bilang Ini fotografer yang gue cari Gue tulis berapa gaji yang lo mau Padahal Kondisi pada saat itu Yang foto yang ditampilkan Adalah jurnalisme Iya foto Kerusuhan Kerusuhan Iya Kerusuhan Profesinya Ke dunia fotografi lain Muka gue kayaknya Kasian kayak gak ada duit Kalau itu sih Nomor 1 Iya Jadi pas lagi itu Gue juga Heran juga sih sebenarnya Kenapa Sempat bingung berarti Iya kenapa Fotografer gue yang diterima Terus gue ngeliatin kan foto-foto mereka di tembok Gila ini fotonya Cantik-cantik gini semua nih Foto di Barcelona Foto di Paris Beauty semua lah ya Foto Bali Periwetnya bagus-bagus Terus Nah Pas lagi kita itu Dia bilang gue Sebutin angka lo berapa Gue sebutin angka gue Sistem penggajian lo bagaimana Gue sebutin semuanya Akhirnya langsung Itu deal hari apa gitu Pokoknya di hari weekday lah Dia bilang Fit Sabtu minggu Lo mau trade Jadi langsung Jadi gak lama prosesnya Iya Langsung prosesnya Langsung approval Setelah Terus langsung kerja Iya Sabtu minggunya gue langsung Langsung kerja kan Langsung dapat 2 projek Pokoknya Gue Projek 1 bulan itu Dari Aksio Gue langsung bisa beli alat Cakep Nah Setelah Lihat hasilnya Bagaimana tanggapan si Ang Suka dia Kalau gak Gak lah Sampai 12 tahun Takutnya dalam Keadaan ini Tengah pressure kali Orang Medan Di Batak Daripada gue Daripada gue Gak lanjut Gue ke Cina Oke oke Berarti sekarang 15 tahun itu kan Perjalanan panjang Selama 15 tahun Kenapa ini keluar Peter Revolusi Nah Di tahun 2019 Semuanya ini sebenarnya Udah buy set Semua yang gue kerjakan itu Sebenarnya udah terplan Udah terencana Emang gue sebenarnya Gak mau Menjadi Ya gak semua Gak semua ya Ini gak bisa di general Tapi buat gue Gue udah set Memang Gue akan mau trade Gue ada Ada waktu Gue memulai Pasti ada waktu Gue mengakhiri Sudah lu planning Semuanya Sudah gue plan Jadi ini Acaranya kapan lah gitu ya Lupa gue Desember 2019 Tanggal 13 Kalau gak salah Ini acaranya 123 minggu yang lalu Itu baru Bagian Desember 2019 Iya tapi Acaranya kalau gak salah 13 Iya antara tanggal 12 12 13 Desember Belum pandemi lah Iya pandemi Virus Covid itu Udah mulai muncul Tanggal 30 Desember Di Wuhan Kenapa memutuskan Untuk gantung Kamer Sempet banyak Pertanyaan itu Sebenernya Banyak Gue juga rada Dibu Kan bisa lu sebenernya Yang gak gantung kamera Lu kan gak motret Itu yang Ini yang motret Temen kita juga Namanya Henki Ganteng Kristianto Jadi kamera gue itu Ya apa yang terbaik Tahun itu Pasti itu Iya Kecuali ini minjem ya Yang ini punya gue juga ini Masih ada nih Leika gue ini Masih ada nih Masih ada Leika gue Ya kenapa Dibinjemin Tuhan Semua kan hidup ini minjem Termasuk podcast ini juga minjem Minjem sama Tuhan Lu juga dibinjemin nafas Iya lah Kalau gak modar Ya kenapa Kira-kira Lu memutuskan Untuk gantung Kenapa Itu tadi Kalo semua udah direncanain Ya pasti kan Lu punya Perencanaan lain Sekali lagi gue bilang Gak bisa berlaku Buat semua orang ya Buat gue doang Karena buat gue gini Buat gue Gue Dulu Gue 15 tahun kerja itu Sekipun gue motret Awal memulai itu pun Emang target gue Disamping memang Gue Menyalurkan ekspresi gue Target utama gue Adalah cari duit Iya bener Gue mau nyari duit Dan gue pikir Dengan pengalaman gue Yang sudah 15 tahun Gak bukan Sok tau gitu loh Dan gue ngerasa Di batas usia segitu Gue berprofesi Sudah cukup Gue bisa Nyari duit Di Musim Yang Gue yang sekarang gitu Kirain Permasalahannya adalah Mungkin Encok-encok Badan gak kuat Itu juga termasuk sih Sebenernya Tapi serius Tapi itu juga termasuk Karena gue dulu ya Kalau misalnya Motret di Bali Dulu-dulu tuh Kalau gue motret di Bali Kan biasa tuh Kalau beach party Kalau misalnya Kayak pengantin Kalau misalnya Di beach party Kalau dulu tuh Masih Ya kira-kira Kalau sekarang Berarti kan Kalau udah pensiun Berarti kan Gue lebih kurang 18-19 tahun lah ya Kalau dulu itu 10 tahun yang dulu Maksudnya karir gue Masih 5 tahun 6 tahun Gue motret Gue kalau disitu Lu buka baju aja Gue motret Gak masuk angin bro Sekarang Gue pake jas aja Pulang Asisten gue Krokit Mungkin itu juga Mungkin itu juga Pastor U berarti ya Gue gak mau bilang spesifik Itu lu mikir Gue udah tua Masih muda Masih ABG Tenang aja Lu gak liat dandam gue Ini milenial Pelat Oke Jadi Memutuskan Pada saat memutuskan Menggantung kamera Apa yang lo lakukan Gak jauh-jauh kan Gak jauh jadi Dunia fotografi Tetap dunia fotografi Dunia wedding Dunia wedding juga Gue sekarang kerja di Ohana Enterprise Kita Suha wedding Suha layan Nah sebenernya gini-gini Sebelum masuk kesana Sebenernya gue pas lagi Pension itu Sebenernya target gue Bukan disana Target gue sebenernya Gue mau jadi politis sih Oh Berarti sudah punya target Yang lo pikirkan Pada saat itu Ya gue memang Mau pengen Jadi politis Makanya namanya Petel revolusi Petiter revolusi Gue gahar nih Aktifis banget Kesannya Gimana Mau bikin revolusi Karena Kalau gue sih Ngeliatnya ini Berkepribadian Gandang Gak salah sih Hitam Skizofrenia Yin yang Gitu kan Ini yang baiknya Ini yang jahatnya Hitam kan Hitam Iya Eh lo kenapa Bagi hitam Gue hitam ya Apa-apa biar sama Kok senang lo gue Kan dulu itu Oke jadi Jadi pada saat Lo memutuskan Gak gitu Mereka banyak Kegosip Pada saat Lo memutuskan Untuk politisi Kenapa gak lo lanjutkan Malah memilih Ke dunia Fotografi Gak ada yang tau kan Temen-temen kan Gak ada yang tau Gue masih lanjutin Masih tetap Gue tetap Tapi kenapa Dengan apa yang Gue punya Dengan talenta yang Gue punya Tapi kan kondisinya Begini Lo kalau masuk Kesana Apakah bisa Konsentrasinya Bisa terbagi Bagus Ya Karena gini Karena gini Pada saat itu Sebenarnya Secara finansial Sebenarnya Gue bilang gak cukup Gak juga Ya siapa sih Yang gak butuh duit Gitu ya Tapi pada masa itu Ada tawaran Dari temen Ada tawaran Pete Gue ada company Gue tuh Supervisor Foto sama video Kerjaan lo ini 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 Duitnya segini Sekini Sekali lagi Duit Gue otakku tuh Duit gitu Lumayan nih Bisa gue Lumayan nih Gue bisa Dapet duit Tapi gue bisa Mujudin mimpi gue Gitu Cuan wedding Ya Jadi intinya gini Sebenarnya Intinya Fotografi itu Apapun bentuknya Sebenarnya Kalau lo bisa ngelola Pasti jadi duit Iya Oke Joginya gue gak Motret aja Lo masih bisa ngelolain Duit dari foto Nah kalau gitu Bisa Bisa kasih tau gak Ke temen-temen Cetrak-cetrak ini Apa yang lo lakukan Emang Cetrak-cetrak ini Nongkrongnya dimana Nongkrongnya disini Temen-temennya Kok ada temen-temen Ya temen-temen Online Itu temen-temen Banyak Ada 3 ribu Berapa yang lagi nonton Buta Ya kira-kira Apa yang lo lakuin Dengan Gantung kamera Tapi masih bergerak Di dunia Fotografinya Kalau gue Gak semua juga Bisa disamain Kalau gue Kebetulan Dapet penawaran itu Bagus Terus Gue juga bisa jalanin Tadi gue bilang Gue senang politik Gue masih bisa jalanin juga Apalagi sekarang dengan mudah lah ya Dia jadi tinggal Apa ya Aktifis sosial media Lalu Kelakannya kan keren Ini nih Mengerikannya nih Minyak goreng Salah satunya nih Enggak lah Cuman dikit Cuman dikit Jangan ubah Pak Yang undang dia Pak Bukan agen saya Pak Tangkep Ya mungkin Kira-kira bisa gak Diceritain sedikit Kira-kira Bisnis Bisnis Wedding itu Gimana sih Oke ya Jadi Jadi temen-temen kan Bisa tau nih Yang mau usaha Jadi wedding Fotografer tuh Di hari-hari ini Emang Menjanjikan atau tidak Menurut gue Sangat menjanjikan Kenapa Kenapa sangat menjanjikan Karena kan Bisa gue bilang 2019 2022 2019 Kemasuk ke tahun 2000 Itu kan kita kena Pandemi Pandemi Covid Nah Ada namanya Kehidupan new normal Ada juga Termusua masuk Terubah Paket wedding juga Paket wedding new normal Jadi fotografer pun Jadi fotografer New normal Nah Jujurnya Industri Industri sih 2020 2021 Itu impact banget Impact banget Maksudnya Drop Karena orang Karena wedding kan Menyangkut Kerumunan Iya Menyangkut kerumunan Banyak kan pada saat itu Gak boleh Mengarahkan pesta Gak boleh pesta Akhirnya terbatas Iya bener Walaupun boleh Peksi Tamunya Dikurangin Tapi kan tetap Butuh foto Fotografer Gak mungkin Misalnya gini Ada Ada beberapa Kasus sih Gereja-gereja Sorry Gereja-gereja Katolik Gereja-gereja Katolik Gitu loh Kalau mau Tret pemberkatannya Cuma boleh Satu foto Satu video Dibatesin Dibatesin Dan itu pun Ada Ngelewatin Screening Yang cukup Ketar Tapi pas Pestanya Tetap Butuh Dua fotografer Dua video Artinya gini loh Menurut gue Meskipun Pandemi Sebenarnya Gak ngurangin Ini Gak ngurangin Sebenarnya Kesempatan Lu untuk berkarya Tapi Kalau misalnya Di wedding Di vendor-vendor Lain itu Misalnya kayak catering Lu bisa bayangin gak sih bro Sekarang orang tuh Orang tuh Jarang Ya maksudnya Agak jarang Gue liatkan sekarang Tamu Rp2.000 gitu Kalau dulu Gue biasa ngotorin Rp4.000 Rp4.000 tamu Berapa koleganya Itu yang diundang Kalau sekarang Coba lu undang Rp4.000 tamu Kalau gak pulang Di Gerebok BPP Paling PCR Masal Gak ada Sekarang Paling sekarang Tamu Rp400 Lebih sedikit Sedikit Tapi kan fotografer Tetap ada Tapi kan Tidak mengurangi Harga paket Nah Ini dia Harus bisa menjajaki juga Karena kan Biasanya Ada juga kan Klien-klien Mau nya gini Karena Terlalu intas gini Harga Harga Covid dong Gak tau orang-orang kan Mana ada harga Covid Semuanya juga Begitu Ya emang Lu doang yang kena Covid Hotel aja harga Covid Ya artinya Kalau menurut gue Harga yang menyesuaikan Tapi menurut gue Pandemi ini Justru membuat Fotografer Gue ngerasa dulu ya Gue kalau motret dulu Kalau di Jakarta Kalau gue motret di Jakarta Itu jenuh banget Aku lo bayangin Tamu Tamu Rp4.000 Wedding Lu pernah juga-juga lah Di gereja aja bisa tamu Rp200 Rp300 Banyak banget Udah bingung gitu Lu kadang Banyakan motret grupnya kita Daripada Motret itunya Motret momennya Kalau sekarang Kan tamunya makin sedikit Rp400 Kesempatan lu Explore Gede Ke kapelnya Semu Ke kapelnya Ke tamunya Karena tamunya dikit Dari pagi Sampai malem Tamunya itu aja Kebanyakan itu aja Penambahnya gak banyak Jadi kesempatan lu sebenarnya Explore Kalau kan Ada website yang Perkenal tuh dulu ya Namanya WPGA.com Nah Kesempatan banget Menurut gue sekarang Bikin foto-foto kayak gitu Foto-foto yang kayak Di luar negeri itu Gitu loh Di masa pandemi ini Menurut gue ya Fotografer Karena gue kebayang Lu gila Tamunya cuma 100 Lu mau trek Lu mau suruh jingkrak Jingkrak Mau ngapain Tamu pasti bisa Dan Keleluasan kita Lebih Lebih enak disitu ya Kesempatan untuk Ngambil momen Gambar Terus Ya sekalian juga Kita mencoba-coba yang lainnya Teknik yang lainnya Ya meskipun Ya meskipun sebenarnya Orang bilangin Tetep protokol kesehatan Protokol kesehatan Tetep Tolong bro Jaga protokol kesehatan Ya Bener gue Untuk itu kan Lu tinggal gimana Menyiasatinya aja Tapi pake masker kan Ya anak-anak harus lah Pake masker Ini kita Lu kenapa gak pake masker? Hah? Kan kita udah vaksin 7 kali Oh gak Ruangan ini ada teknologi Oh ada Ionisernya Sampai pintu ini Covid gak masuk Covid gak masuk Begitu masuk kan ada Blue Apa namanya Blue lightnya Termasuk screen ini juga Dia matiin virus covid Jadi kita tiap hari Minumnya Hand sanitizer Sponsor Sponsor Oke jadi Tolong Tolong dijelasin sedikit Kira-kira Bisnis weddingnya tuh Kayak gimana sih Bisnis wedding Kalau orang memulai Bisnis wedding itu Seperti apa? Menentukan harga Atau Enggak Jadi Step-step apa Yang harus mereka siapin Iya Apakah harus punya Channel yang baik Harus punya gear yang bagus Harus punya tempat yang bagus Yang pasti awal adalah Portfolio Portfolio Lu harus punya portfolio bagus Oke Portfolio bagus itu sederhana Mulai dengan motret temen lu Oke Kalau lu udah bisa Karena gini Kalau lu motret temen lu Pasti lu bebas berekspresi Iya benar Dan temen juga kan Ngasih nilainya lebih Iya Kalau bisa Ya kan umumnya gini kan Umumnya karena lu baru-baru Pasti lu gak bisa menentukan harga Iya Itu juga kan kadang-kadang Banyak yang nanya juga Atau gimana sih Dan Kalau lu baru-baru kan gak bisa Lu nentuin naga Paling kalau misalnya lu motret temen Bayarnya Ya kalau orang bilang Harga temen itu mahal Tapi menurut gue Kalau kita motret wedding temen Jadi Gue Jadi gini Kalau menurut gue Kalau lu Kalau sekarang ya Lu jadi fotografer wedding Misalnya untuk bikin portfolio wedding Sesederhananya gini Lu kalau temen lu married Eh gue gak bisa Ngasih apa-apa nih Amal lu nih Tapi gue cuma bisa Ngasih Foto Gue fotoin Pasti orang senang Sama kayak wedding gue Gratis 15 fotografer Iya Reading usir-usir pendeta Lu juga Marah-marahin Gak maksud gue Dengan begitu kan Dengan begitu Lu kesempatan lu Selama Kesempatan lu latihan Kesempatan lu latihan Nah dengan Kalau misalnya portfolio lu bagus Nah Mulailah Itu lu ini Mulailah lu Bangun instagram lu Social media berarti Iya bangun lah Bangun lah Ya bikin tiktok lu Ya kalau bisa bikin kayak gini Akun youtube Nah kalau bisa bikin website Website Apa nih Belum bayar listrik ya Belum bayar listrik Dua jam lagi mati Nah Seperlu apa sih Portfolio itu Sebanyak apa sih sebenarnya Apakah misalnya Gue Gue misalnya Baru mau mulai Bisnis wedding Gue punya 10 portfolio Tapi fotonya banyak Apakah sudah mewakili Portfolio Kan wedding tuh sebenarnya Ada wedding day Ada Pre-wed Ada pre-wed Nah sekarang lu mau Ambil dua-duanya dong Pastikan Ya pasti Package lah Package lu mau ambil Karena biar lebih bagus Lu ambil pre-weddingnya dia Lu ambil Wedding daynya dia Nah Menurut gue Ya sebagai pemula Lu menurut gue Satu dua klien aja Sebenarnya kalau lu udah Dapet yang bagus Lu udah bisa jualan Dan kliennya tentunya Harus seneng dulu dong Iya Karena temen lu pasti demen Kalau temen lu foto Lu kalau lu Apalagi sih pasti demen Apalagi kalau gratis Demen banget Minimal di circle dia kan Udah lu masuk Di circle temen lu itu Oke Kan pasti Mereka nawarin lagi Mulut ke mulut Oke oke Nah sekarang Kalau katakanlah Kita udah punya porno Bagaimana sih cara Nentuin harga Nentuin harga Tentu pasti Apakah Based on gear Based on professional Ya itu udah pasti Tapi awalnya sih pasti portfolio Portfolio Sama jam terbang Oke Sekarang gini Gak mungkin lah Lu masa lu baru Motret 6 bulan 1 tahun Lu pengen dihargain ke gue dulu Gak bisa Jadi gimana Katakanlah kita starting Oke Gue pengen buka Bisnis wedding nih Motret wedding day Dan Kira-kira Berapa sih Estim Kalau gue Menurut gue Hitung harga tukang aja Tukang berapa harga tukang sekarang Kalau tukang rumah Terus Kau rumah 200 ribu kali ya Sehari ya Seharian Iya Nah lu serjana Berarti kali tiga Jadi 600 ribu 600 ribu itu 600 ribu minimum Jadi kita Itu fee lu doang Fee nya doang Belum termasuk Lu hitung alat lu Alat lu apa Ya misalnya Mirrorless lah Mirrorless Harga berapa Misalnya Let's say 20 juta Dama lensa Kita kan nubi Ceritanya nubi 10 juta lah 10 juta Dengan lensa kit Lensa kit Kalau 10 juta itu Bunga duitnya berapa Sebulan Nggak tau Kita nggak pakai Rentenir Kayaknya lebih kurang Perkiraan gue Lebih kurang 30an ribu Kalau deposito Oke Kalau itu sekitar 20 ribu Sekitar Sekitar 20 ribu Sampai 30 ribu Kayaknya Oke Nah itu lu masukin Ke Berapa tadi Ke 620 ribu 620 ribu Lu pakai apa Pakai mobil Pakai motor Pakai motor Motor Cicilan motor Lu berapa Cicilan motor Sebulan Kope Ya Kope Anggap Kita anggap Kope Kope Ambil 10% nya Berarti 50 ribu Masukin lagi ke itu Berarti 670 ribu 070 Oke Apa lagi Komputer Komputer Atas adalah Biasanya kan Harga 10 juta Sekarang ini Banyak-banyak Pakai PC kan Pakai laptop 10 juta Anggap laptop 10 juta Tambahin lagi 20 ribu 20 ribu Berarti 670 690 Apalagi Alat yang lu pakai Lu hitung aja Semua alat lu Yang pakai Ya bensin makan Kan dihitung juga Makan Boleh dihitung makan Makan sehari lu berapa Ya anggap sehari 100 ribu lah 100 ribu masukin Berarti 790 790 Plus juga Bensin Bensin taruh Kalau motor 50 ribu lah Enggak nyampe 50 ribu ya Nyampe Bandung Dar Jakarta 50 ribu Motor apaan Mal banget 30 ribu Ngapain Jadi fotografer Penyari Sorry Penyari juga boleh Jadi fotografer Bebas lah Perangkaya Jadi 790 Plus bensin 30 ribu Berarti 820 Itu minimum Itu fee nya doang Minimum Biaya ngedit Nah itung lagi Itung aja itu semuanya gitu Gue caranya ngitung Gue gitu Berarti gak punya patokan Yang bagus Kalau gue caranya itu gitu Tambah jam terbang Jam terbang ini Katakanlah kita motret 3 tahun lah 3 tahun Gue Langsung Jumlahin Dengan angka itu Kali setahun Bagi Tambah Ambil 10% Gue tambahin Kali 3 Ya berarti 890 itu Kali Kali 12 dulu dong Kali 12 8 juta sekian 9 juta sekian kan 9 jutaan kan Ambil 10% nya 900 ribu 900 ribu Jadi Kali berapa tahun Jam terbangun 3 Ya 3 Iya Kali 3 aja 2 juta 700 Iya Segitu minimum lu 2 juta 700 10900 lah Angga apa ya 2 juta 2 juta 800 lah Minimum payment lu Berarti itu Hanya untuk fee kita doang Udah lah kan Dihitung tadi Alat lu segala macam Udah di Biar produksi belum Oh belum dihitung Ya lu itung lagi Kok ribu Ken rese sih Kok lu ngontot Maksudnya lu itung aja Gini lu itung Terus Abis lu itung Dapet lah Angkanya Misalnya Anggapnya 3 juta Ya anggap Kita dapet 3 juta biaya Kalau lu udah 3 tahun motret Ya 3 tahun motret Dengan skill Dengan portfolio Motret wedding ya Dengan transport Lu udah 3 tahun motret wedding ya Lu udah Anggap lah Angka itu tadi Total-total Misalnya 3 juta Anggap 3 juta itu Udah termasuk Misalnya tadi kan Jam terbang Iya Transport Alat Alat Terus Biaya edit Segala macam Nah itu udah dihitung Fee kita adalah 3 juta Eh biasanya Kalau lu ngedit dulu ya Oh karena banyak Oh kalau mulai sendiri ya Iya Karena ini mulai sendiri Kita mulai sendiri Ya 3 juta Berarti kita mau jual paket berapa Anggap itu biaya produksinya lah Plus Hitung lagi biaya produksi Lu mau bikin jasa doang Atau mau pakai album Nah itu anggap kita bagi dua lah Kalau jasa doang Berarti kan fee kita 3 juta 3 juta Kalau misalnya Untuk plus Apa namanya Produksi Anggaplah 5 juta lah ya Kita anggap 5 juta Nah Berapa harga jual Ya Kalau bisa sih Makanya balik ke temen-temen Karena ada juga temen-temen tuh Kayak agak susah Sebenernya ada juga Yang temen-temen tuh Baru motret 6 bulan Satu tahun Udah berani jual 5 juta paketnya Dengan jasa gitu kan Ada juga yang Berani langsung bikin company Langsung set Di angka 10 juta Jualannya Ya makanya sebenernya Siapa kita Apa ya Gimana ya Lu mau masuk Lu mau dihargai seberapa gitu aja Kalau buruk gue gitu aja Sebenernya Alangkah sebaiknya Tapi alat cara ngitung duitnya tadi Itu tadi Ya Seperti itu kan Tapi kalau lu mau Lu mau dihitung berapa sebenarnya Lu lah yang nentukan diri lu Ya maksudnya Kita kan sebelum masuk ke situ Kita harus tau dulu Dengan kemampuan kita yang ada Karena tadi bilang Carang hitungnya Iya Maksudnya kan Carang hitung disitu Kok lu ngotot Kok lu marah-marah Gak maksud gue Kita harus tau dong Kita mau masuk segmen yang mana Bener gak Kalau kita mau kelas bawah Lu kasih 3 juta Kapan mau jalan Sekarang gini Orang married Di rumah Lu kasih segitu Tawain loh sama dia Kemurahan Abang-abang aja segitu Ketanya bisa Kemurahan mahalan bisa juga Makanya lu mau Baliknya gini Lu kalau menentuin harga itu Menurut gue Lu pricing lu itu Sebenernya Menurut gue Ya Gini aja lah Kayak Lu Jualan nasi goreng Lagi tuh Nasi goreng Tek-tek-tek-tek yang lewat Ke rumah lu Yang diantar ke depan rumah lu Itu cuman 18 ribu Ada nasi goreng Lu udah capek-capek Macet-macet Mahal lagi Udah bayar kesana Harganya 100 ribu Ibaratnya kalau kita Mau ke Perpiring Puskesmas Dengan dokter spesialis Kan begitu Sama ibaratnya kan Bener dong Kita mau bikin yang mana Lu mau bikin Puskesmas Atau mau bikin Rumah sakit suasana Kan begitu kan Harga kan menentukan itu kan Kita ada tempat Kita ada ini Kita ada ini Itu kan Karena ada Diitung kan Kos produksi Iya benar Misalnya kalau kantor lu Di rumah lu Buka foto wedding Ya gak mau lu Harus nentuin Kelas lu Harus disitu Lu jualannya Oke Nah itu cara Menentukan harganya Sekarang Pertanyaan selanjutnya Adalah bagaimana Cara memasarkannya Supaya kita Mendapatkan klien Lu nanya mulu Nanya mulu Gak suka Nanya mulu Gimana cara Masar ini Apakah Sekarang cara Cara jualan itu Paling gampang Sosial media Bisa gampang Lu jual Tapi kalau gue Dari dulu Kayak gini Sekarang Meskipun Kalau gue Triknya gini Gue Ngakalinnya Kalau misalnya Di luar wedding Karena gue kan Di aksi itu Mula-mula setahun Gue ada kontrak eksklusif Gue gak boleh Motret di luar Tapi kalau misalnya Gue disuruh Motret apa Motret apa Gue bikin Manajemen gue Gue kasihin Ngomong istri gue Jadi kalau ada orang Melobie gue Sorry gue pura-pura Ini trik Eh sorry gue jadwal Gue gak hafal Gue telpon Manajemen gue Gitu Nah tapi sebelumnya Gue udah ngomong Ngomong bini gue Harga kita gini Caranya Gue suka sih hargamu Lalu brengsek Jangan pokoknya nanti Kalau misalnya Tapi gue udah price List gue udah ada Price list gue udah ada Nah itu cara Cara Apa menurut gue Cara Salah satu cara Nge-branding lu Nah sekarang kan itu kan Kalau yang sudah Lu kan Berkatakan Sudah bersuami Apa namanya Menikah Kalau yang Bersuami Bersuami kan Maksudnya Ini LGBT Gak maksudnya Kalau yang masih single Bagaimana Men siah saat ini Gimana Apakah pake teman Pacar Kalau kamu punya pacar Teman Teman Kalau salah ngomong Gak mungkin Karena Lu niat Mau bangun Usaha Jadi ada triknya Sebenernya Iya Sederhana Adek lu kan ada Yang gue punya adek Lu bilang lagi Bisa motret Masuknya ada Cara lah Ya bokap Lu kan ada Lu masih gak punya bokap Nyokap lu kan Biasanya Sorry gue Semuanya Saya tanya Eh Kan biasanya Biasanya Pete Lu bisa motret Ini gak Eh sorry Tanggal Tanggal berapa Gue kayaknya Kalau tanggal Gue ngafal Apal Banyakan kosong Banyakan angkurnya Sebulan sekali doang Setahun sekali doang Caranya gimana Caranya Supaya kelihatannya kita Wah sekali Enggak wah juga Tapi misalnya Tadi kita bisa bikin Bangun image kita lah Enggak murahan Nah akhirnya terbangun Terbangun Banyak orang bilang Capa tau Peter Mahal Mahal apaan Susah nyari jadwal Ya susah jadwal Banyak kosong Orang tiap hari Nongkrong di warung Kopi Ini nongkrong Ini gak angur Berarti Berarti Eh Bagaimana Katanya order banyak Disini Baru Jadi gini Jadi maksudnya Bagi Anak-anak generasi Ini boleh diminum Boleh boleh Itu sih Tahu expired apa enggak Enggak baru 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 Hati bagus lah Mahal Mahal Viral videonya Iya Asurasi dapet Istri gue Oh iya Lu kagak Kontennya viral Kontennya viral Akunnya naik Traffic tinggi Traffic tinggi Kita hajir Memang sengsara Waduh Ambil Ambil Jangan Ngomong 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 Apa lagi Gue nanya Lu Lu masih Mau track Ini yang terakhir nih Kira-kira tips Untuk Teman-teman Generasi Bunda Untuk yang Mau usaha Wedding Apa ya Sekarang tuh Dunia tuh Cepet banget Berubah Cepet banget Berubah Kenapa The power of social media Gila Super gila Bicara tone Hari ini tone Bisa VSCO Tone bisa Girtibut Besok bisa lagi Tone-nya bisa tone Lomo Besok pagi Kenapa Karena The power of social media Itu cepet sekarang Ya Kasarnya Gue bilangin lah Kasarnya Gue bilangin Gue doain sih Akun ini Gila Makin gila Biar bisa Jadi Apa namanya Biar bisa jadi Mempengaruhi Dunia fotografi Contoh Contoh Siapa yang NFT itu Yang terkenal itu Yang cuma dia jual Foto Foto pribadinya Pas fotonya Iskandar Guzali Guzali Iskandar Iskandar Nah Gozali Siapa yang nyangka Gozali Gozali Sekarang lo tau gak Dia iklan Gue tadi Gue jalan ke kantor lo ini Yang keren ini Iklan Itu kan Iklan apa tuh Tintu Tintu ya Tintu Danau Sorry Sebenarnya gak apa-apa Gak apa-apa Lo gak Gak ada gitu Jadi Siapa yang nyangka Gara-gara apa coba Social media Tau rara Pawang hujan Iya Nah itu temen gue juga Ra Ntar lu Gue share ke lu Biar lu nanti taro Juga di Undang Untuk undang Kalau mau undang rara Iya Biar kita motret Kalau lagi motret landscape Gak hujan Seperti apa Terus berikutnya Lu harus bisa baca Traffic social media Tapi harus Kursus kah Harus lihat di Contohnya yang bisa Baca social traffic media Itu tadi Kenapa produk itu Akhirnya ambil Si gojali itu Kenapa akhirnya bisa Panggil si rara Dia lihat traffic kan Ini trafficnya lagi tinggi Ini orang nih Dipake Berarti analitik Ya bisa juga Atau algoritmanya Lu harus Ya algoritma sih Mesin lah Tapi kalau ini Lu bisa baca Misalnya nih Makanya Kayak di kantor Gua pun Ya Tonnya berubah Cepat banget Berubah Cepat ya Iya Berarti Intinya Untuk kaulah muda ini Sebenarnya Tetap semangat Tetap semangat Terus Power of social Jangan banyakin hutang Biar semangat Kalau gak Mas Pusing Depolektor mulu Jadi Power of social media Itu penting banget Ya karena Emang sekarang Orang tuh gini Lu Anak-anak Lu lihat Orang tuh Kalau Anak kecil aja Kayak anak gue Ya meskipun Jujur Gua Batesin lah gitu ya Anak gue Dia bisnis sehari Pasti ada pegang handphone Main kripto Handphone Handphone yang dia liat Bursa saham Anak umur lima tahun Paling saham Enggak Jadi anak gue Lihatnya Tiktok Youtube Terus Nah lu tau sendiri kan Kalau Mesinnya Platform itu kan Kalau misalnya Sekali lu buka fotografi Pasti nanti lu buka Platform di lain Pasti Koneksinya pasti kesana Terkoneksi Dia kan Misalnya nanti lu buka Tokopedia aja Pasti dia suggestin Alat-alat Jirofotografi Oke Oke Jadi ada Ada ini lagi gak Apa namanya Tips lain Selain Kekinian lah Maksudnya Tetap belajar di tekniknya juga Tetap di ini kan Harus dong ya Itu kan Itu udah fondasi Ya basicnya harus itu Iya Kan kita gak ngomongin itu Kalau fondasi lu misalnya Lu harus Teknik motret yang benar Itu harus Itu tetap harus Berarti di luar tekniknya ini Power social media lah yang menurut Iya Lu kalau apalagi lu Paham itu Sekarang menurut gue Sekarang Oke lah lu harus memang punya marketing Tapi menurut gue Social media itu Penting banget Lu harus kuasain Dan gak sayang Sebenarnya Lu sisihkan budget lu Untuk Maintenance Sponsors With social media Jadi bayar outsource gitu Gak usah bayar Iya toh pak Iya boleh Atau misalnya lu ada yang Mengetenaga khusus SDM yang lu bayar Buat social media lu Ngurus social media lu Atau memang Buat ngebooster Akun Akun lu Gak masalah Sponsor Sponsor Gak masalah Oke Dari bandingin lu Ya Karena berdana menurut gue Itu Banget 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 Ngebantu Ya mudah Mudahan lah Temen Kaulanguda sekarang Juga semakin Ini ya Tapi eranya juga Makin Ini kreatif mereka kan Mereka lebih kreatif Beda lah Sama yang umur Umur begini ya Kreatifnya beda Kreatif kita dulu Makanya Mereka pun sebenarnya Gak bisa ngukur Bilang kita gak kreatif Kita juga bilang Gak bisa gak kreatif Kan kreatifnya Di musimnya kita Sama kreatif di musimnya Mereka kan beda Eh foto kayak gini Dulu bisa kita lakukan manual Iya Film bisa kita acak-acak Dulu kan zamannya Kita masih main film Karena kalau sekarang Ada lagi pada saat itu Iya Kalau sekarang Cukup lu foto Lu olah digital dikit Jadi kan Nah kreatifitasnya Berbeda Sebenarnya sama Hanya eranya yang berbeda Iya Sama kayak gini Lu Mungkin gendal Gak ganti Sorry Budisemi Budisemi Efek pandemi Dulu lu kurus Sekarang gemuk Itu tandanya Tapi lu gua bisa bikin kurus Iya Gimana soalnya Gampang Sini gua fotoin Liquify aja Krek-krek Efek digital lah ya Iya Oke Sif Kalau gitu Terima kasih banyak Terima kasih doang Gak ada duitnya Ada nanti Nanti diurus sama sekretaris Wah ya Itu tahu dua biji Oke Nanti banget Aku gak mau stop Belum kelar Belum kelar Belum kelar apanya Topik lu ini doang Iya Jadi gua jauh-jauh dari New York Cuman ngomong ini doang Iya Kan biaya pesawat Udah diganti tadi Terima kasih banyak Udah datang kesini Semoga sukses terus Buat Peter Julio Tarigan Jangan lupa follow Nanti semua Social media-nya Kita ada di deskripsi Di mana? Di deskripsi Oh di deskripsi Sekarang deskripsi lah Mau sekolah lu Oke terima kasih banyak ya Sukses terus Udah kembali Udah? Oke Terima kasih Sampai jumpa See you